Jadi sempat ada yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya jika 1 genset menyaplai 2 KWH atau jika 1 genset menyaplai 2 buah rumah, bagaimana untuk wiringnya, bagaimana untuk rangkaian kontrolnya. Selama ini kita sering membahas bagaimana peralihan change over switch dari genset ke PLN hanya dengan 1 KWH saja. Nah disini saya jelaskan bagaimana jika 1 genset menyaplai 2 buah KWH yang aman dan tidak akan terjadi bentrok. Nah jadi untuk yang paling aman itu kita memerlukan peralatan atau bahan 4 buah kontaktor, 2 buah TDR, dan 2 buah relay teman-teman. Memang sih pasti pada bilang kemahalan lah, budgetnya terlalu besar lah, tetapi disini saya mementingkan safety teman-teman. Karena disini 1 genset menyaplai langsung 2 KWH. Jika misalnya dua-duanya ini menyala kembali yang KWH-nya atau PLN-nya, maka disini akan ditunda waktu oleh si TDR ini, sehingga tidak akan terjadi bentrok antara PLN dan genset. Nah bagaimana untuk wiringnya, disini saya akan kasih wiringnya dan akan saya simulasikan untuk wiringnya supaya teman-teman pada lebih paham lagi. Jadi untuk wiringnya kayak gini teman-teman, bisa dilihat. Nah ini adalah wiring paling aman menurut saya, dan dijamin tidak akan bentrok antara KWH-1 dan KWH-2 dengan genset. Jangan bilang ini budgetnya terlalu mahal, tetapi disini lebih mementingkan safety teman-teman. Karena saya lihat banyak di komentar-komentar itu, wiring-wiring yang saya buat itu terlalu mahal. Gak apa-apa sih, yang penting safety aja. Kalau mahal mah gak usah bikin aja, bener gak? Karena disini saya fokuskan hanya untuk pembelajaran, supaya teman-teman itu pada paham gitu. Wiring kontrol dengan cara perakitan tuh kayak gimana. Oke, dilanjut saja ya. Jadi ini rangkaian dari KWH-1, dan ini rangkaian dari genset yang tengah ini, dan yang ini adalah rangkaian dari KWH-2. KWH-1 dan KWH-2 ini akan menyala bareng. Kenapa? Karena dua rumah ini disupply oleh PLN. Jadi jika KWH-1 nyala, KWH-2 pun nyala. Walaupun beda rumah, tetapi berdekatan. Gitu lah istilahnya mah. Dan disini juga ada gensetnya. Genset ini biasanya besar ya kapasitasnya, karena untuk dua rumah. Nah, bagaimana caranya jika genset ini menyupply kedua rumah langsung ketika KWH-1 dan KWH-2-nya mati? Nah, saya akan jelaskan dulu fungsi-fungsi dari bahan-bahan yang saya gunakan ini. Lihat. Disini ada kontaktor 1 dan kontaktor 2. Kontaktor sini ini adalah untuk kontaktor dari KWH-meter. Ini adalah kontaktor utama ya. Normalnya KWH-1 dan KWH-2 nyupply. Jika KWH-1 dan KWH-2 nyupply, berarti K1 dan K2 ini bekerja, teman-teman. Dan kontaktor genset ini yang keduanya akan standby. Rangkaian ini adalah rangkaian hanya ATS saja, atau hanya change over switch auto saja. Tidak dengan auto starter genset. Tapi jika teman-teman ingin menambahkan, silahkan tambahkan untuk auto starter genset. Tetapi untuk rumah itu saya sarankan mending manual saja, jangan auto starter genset. Karena jika teman-teman tidak ada di rumah, jika rumahnya mati, otomatis nanti gensetnya menyala sendiri. Nanti orang-orang pada kaget gitu. Menyala sendiri. Nah, disini saya tambahkan timer 1 dan timer 2. Fungsinya buat apa sih? Yaitu untuk mendelai ketika KWH-1 dan KWH-2 ini nyupply, dia tidak akan langsung nyupply ke instalasi rumah. Tetapi didelai dulu oleh timer ini. Sesuai setting kita, lalu nanti akan mengontakkan si kontaktor 1 dan kontaktor 2 ini. Nah, disini saya tambahkan relay R1 dan R2. Buat apa sih? Nambah-nambahin biaya saja gitu ya. Nah, jadi relay ini untuk pengaman, teman-teman. Ingat, untuk pengaman. Jadi, disini saya pengamannya memakai relay dan NC kontaktor 1 dan kontaktor 2. Ini yang paling utama sebenarnya. R1 dan R2 ini pengaman supaya tidak terjadi bentrok antara KWH-2 dan KWH-1 dengan genset. Nah, disini ini diinterlocknya di K1, NC, dan NC R1 dan R2 disini untuk interlocknya. Lihat, teman-teman. Nah, disini ada kontaktor genset. Kontaktor genset ini ada dua buah kontaktor. Yang kontaktor genset ini buat nyaplay ke KWH-1. Dan untuk kontaktor genset yang kedua ini untuk nyaplay ke KWH-2. Nah, ini hanya rangkaian kontrol saja. Untuk rangkaian dayanya nanti saya akan tunjukkan. Tetapi, saya harap teman-teman pahamin dulu untuk rangkaian kontrolnya. Oke, saya akan simulasikan langsung sekarang. Lihat, saya nyalakan dulu saja lah. Nah, disini kondisi PLN-nya lagi menyala. KWH-1 dan KWH-2 kan nyaplay nih. Lihat yang merah-merah ini. Jadi, ketika KWH-1 dan KWH-2 ini menyala, maka yang akan kerja itu kontaktor 1, kontaktor 2, R1 dan R2. Pasti banyak yang nanya nih. Apakah AW itu kontakturnya sama relay nyala terus? Hah, teman-teman mah. Kontaktor itu emang ditugaskan untuk bekerja. Mau berapa tahun pun jika kita benar pemeliharaannya itu akan bagus terus. Ya, walaupun masih ada masa pakai-nya pasti. Tapi jangan bertanya kayak gitulah. Peralatan itu emang harus dibuat kerja gitu. Namanya juga peralatan kan ngapain dia biarin gitu. Mending dibiarkan kerja aja gitu kan. Buat apa kita beli kalau nggak dipakai. Bener nggak? Nah, jadi jangan bertanya kayak gitu teman-teman. Nah, ini adalah normalnya KWH-1 dan KWH-2. Kontaktor 1 dan kontaktor 2 ini akan bekerja. Relay pun akan bekerja. Ya, mengamankan si yang dari genset ini. Lihat. Tadi kan ini adalah NC ya. Kita ulangi lagi lihat. Nah, ini adalah NC ya. Ketika kontaktor 1 dan kontaktor 2 ini kerja maka dia akan berubah menjadi terbuka semuanya. Lihat. Karena relay juga saya pasangnya di NC. Lihat. Saya akan coba nyalakan ya. Nah, lihat. Di sini terbuka semua. Ini adalah normalnya operasi antara KWH-1 dan KWH-2 lagi menyala. Pada buka semua nih. Lihat. Dari NC buka, buka. Lihat. Timer pun saya pasangnya di NC. Supaya timernya tidak bekerja terus-menerus. Dan di sini juga saya pasang pengunci. Ini yang tadinya NO. Jadi tersambung karena ngunci. Ini juga yang K2 sama. Nah, cara kerjanya kayak gimana? Saya akan contohkan di sini. Ketika PLN-nya padam. Jika PLN padam. Lihat apa yang terjadi. Nah, jika padam itu semuanya mati total. Kontak-kontak bantu di sini normal kembali. Ke NC ya. Lihat. Semua normal kembali. Tetapi tidak ada tegangan yang masuk karena PLN posisinya padam. Di sini kita tinggal nyalakan genset-nya. Sesudah kita nyalakan genset-nya. Kita tekan saklar di genset-nya. Maka nanti di genset ini akan mengalir arus atau tegangan. Lihat teman-teman. Nah, genset ketika menyala. Dia akan langsung masuk ke kontaktor. Menyalakan kontaktor. Ada dua buah kontaktor di sini. Langsung menyala semua. Karena ada tegangan dari genset. Lihat. Yang merah-merah ini. Yang NC-NC ini masih tersambung. Lihat. Maka dari itu sekarang posisinya disupply oleh genset. Karena kontaktor genset dan kontaktor keduanya menyala. Berarti sekarang KWH-1 dan KWH-2 ini disupply oleh genset teman-teman. Lebih jelasnya nanti akan saya perlihatkan untuk rangkaian dayanya. Nah, yang sekarang paling utama yaitu ketika PLN menyala kembali. Jadi, si kontaktor ini harus mati teman-teman. Jangan sampai ketika PLN menyala kembali. Ini masih kerja. Kalau masih kerja nanti bentrok. Nah, diamankannya di mana? Diamankannya itu di NC kontaktor ini. Dan relay. Lihat. Akan saya coba PLN-nya tiba-tiba menyala. Nanti yang akan buka itu yaitu R1 dan R2 teman-teman. Karena nanti R1-nya bekerja langsung. Ah, lihat saja dulu lah. Oke. Di sini tiba-tiba PLN-nya menyala. Lihat. Tiga, dua, satu. Nah, ketika PLN menyala. Relay 1 dan relay 2-nya akan langsung kerja. Timer juga akan langsung menghitung. Dan di sini, lihat teman-teman. Di NC relay 1 dan relay 2 ini langsung terbuka. Dan kontaktornya pun akan langsung mati. Kenapa langsung mati? Karena tegangan dari genset di sini hanya sampai ke K1 ini. Lihat. Hanya sampai ke K1 dan K2. Sehingga tidak nyaplay ke kontaktor. Maka nanti kontaktornya mati. Nah, di sini karena timernya lagi bekerja. Maka kontaktor yang KWH-1 dan KWH-2 ini tidak langsung bekerja juga. Karena ditunda waktu oleh timer ini. Sehingga ketika semuanya lagi menyala. KWH-1, genset, dan KWH-2. Maka di sini tidak akan terjadi bentrok, teman-teman. Dijaminlah bisa dipotong telinga hayam ya. Supaya teman-teman percaya gitu. Bahwa ini tidak akan terjadi bentrok. Sangat aman untuk rangkaiannya. Nah, ketika timer ini lagi bekerja. T1 dan T2 ini. Dia akan menghitung waktu. Lihat. 5, 4, 3, 2, 1. Dan kontaktor pun bekerja, teman-teman. Lihat. Ketika kontaktor kerja, maka K1 pengunci ini. Yang K1 ya, NO. Dan K2 pengunci akan langsung terkunci. Sehingga mengalirkan arus masuk ke kontaktor 2 dan kontaktor 1. Lihat. Dan di sini timernya akan langsung mati. Kenapa? Karena dipasangnya di NC K1 dan K2. Karena tadi sudah kerja si K2-nya. Maka K1 dan K2 ini akan terbuka. Sehingga mematikan timer ini. Dan di sini untuk NC tadi ya. K1 dan K2 ini. Tadi kan posisinya NC. Sekarang berubah menjadi terbuka, teman-teman. Sehingga aliran arus atau tegangan hanya nyampe di nomor 11 kontaktor 1 dan nomor 11 kontaktor 2. Sehingga jika keduanya sudah menyala untuk KWH-nya. Genset-nya tinggal kita padamkan saja. Atau kita matikan. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau sudah padam genset-nya, berarti tegangan dari genset tidak ada masuk lagi ke rangkaian yang genset ini. Maka dari itu sekarang untuk instalasi rumah, keduanya disupply oleh masing-masing KWH meter. Nah, di sini hanya rangkaian kontrolnya. Lanjut kita ke rangkaian dayanya. Nah, untuk rangkaian dayanya seperti ini, teman-teman. Jadi dari KWH-1 masuk ke kontaktor PLN, lalu ke instalasi rumah. Begitupun juga sama yang KWH-2 ini masuk ke kontaktor KWH-2 dan masuk ke instalasi rumah kedua. Dan di sini untuk supply dari genset, masuk ke kontaktor genset keduanya, lalu disupplykan ke masing-masing instalasi rumah. Lihat kayak gini. Jangan sampai salah ya untuk perwiring-nya, supaya tidak terjadi masalah untuk instalasi rumahnya. Oke, mungkin segitu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk pembacaan wiring ini. Nanti saya akan praktikan bagaimana cara kerja dari rangkaian ini. Sudah pasti menggunakan kontaktor dan lain-lain. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!